Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah landasan ilmu pendidikan, yaitu mata kuliah dasar kependidikan untuk mahasiswa kependidikan, utamanya di semester kedua. Kali ini kita akan membahas tentang situasi pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran setelah perkulian ini, Anda diharapkan dapat, satu, menjelaskan situasi pendidikan dalam konteks hubungan sosial, kedua, menerangkan perubahan situasi pergaulan ke situasi pendidikan, yang ketiga, menyebutkan alasan pelaksanaan pendidikan, keempat, menjelaskan kegiatan-kegiatan proses pendidikan, dan yang terakhir, dapat menjelaskan hubungan proses pendidikan dengan seluruh sistem. Oke, kita lanjut saja ke materi, yaitu situasi pendidikan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk selalu berkumpul dengan orang lain. Saat berkumpul dengan orang lain, itulah kemudian timbul berbagai keinginan untuk meniru atau proses imitasi. Kemudian mereka bertanya dan ingin tahu. Kemudian kondisi ini berubah menjadi hubungan sosial, biasa. Lalu mengarah kepada hubungan pendidikan, atau situasi pendidikan, yang membedakan hubungan siswa anak didik dengan pendidik. Ciri anak didik atau peserta didik antara lain, pribadi yang selalu ingin berkembang, memerlukan bantuan atau arahan, contoh, dan orang lain. Pribadinya juga unik, karena memiliki potensi yang sama sekali berbeda dari satu dengan orang lainnya, walaupun dia dalam kategori anak yang kembar, misalnya. Ciri-ciri anak di atas membawa konsekuensi terhadap peran pendidikannya yang diharapkan dapat menjadi komunikator, motivator, fasilitator, konselor, dan administrator. Komunikator artinya mampu mengkomunikasikan ilmu atau pengetahuan dan keterampilan dengan baik, sedangkan fasilitator dapat menciptakan situasi dan kondisi yang baik sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang optimal atau situasi yang kondusif. Motivator artinya mampu memberi dorongan belajar. Konselor artinya dapat menjadi pembimbing, pengasuh, mengarah, atau membantu memecahkan masalah dengan ikhlas. Dan yang terakhir adalah administrator, artinya mempunyai catatan yang lengkap dan hasil kemajuan siswa dari awal hingga akhir sehingga tampak adanya kelebihan atau kekurangan siswa. Menurut Ki Hajar Dewan Toro, fungsi pendidik hendaknya dapat menjadi contoh yang baik atau ingarsosing tulodo. Yang berikutnya menjadi penggerak bila berada di tengah-tengah atau ingmatio mangun karso. Yang ketiga, mengikuti sambil mengawasi dari belakang atau tutwuri handayani. Dalam aktivitas pendidik, terdapat faktor penting yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu kewibawaan. Kewibawaan adalah faktor diri yang dapat menimbulkan rasa segan atau percaya sehingga siswa patuh mengikuti anjuran guru karena adanya rasa hormat dan perasaan senang. Nah, kewibawaan inilah yang seringkali mengakibatkan orang tua kalah pamornya atau guru lebih didengar oleh orang tua. Ada pun macam-macam pendidik terdiri dari dua, yaitu pendidik kodrat atau non-kodrat seperti orang tua yang secara alamiah harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Yang berikutnya adalah pendidikan jabatan atau formal seperti guru, pelatih, pembimbing yang karena jabatannya harus bertanggung jawab terhadap proses pendidikan siswanya. Lalu, apa sih pendidikan itu? Pendidikan secara umum dapat dikatakan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh manusia, tentunya manusia dewasa di sini, yang bertanggung jawab membantu anak menjadi dewasa. Artinya ada beberapa hal di situ. Yang pertama adalah usaha sadar. Usaha sadar berarti bahwa kegiatan pendidik harus direncanakan karena adanya keinginan merubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik. Usaha pendidikan yang terencana mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan jenjangnya. Yang berikutnya adalah manusia dewasa. Manusia dewasa terdiri dari orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan putra-putrinya. Kemudian guru, pendidik, pelatih yang bertanggung jawab sesuai dengan penugasan yang diterimanya. Jadi diperlukan SK atau sertifikasi pada saat ini ya, yang lagi ngetrend sekarang, untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Artinya tidak otomatis dapat mengajar. Yang terakhir yaitu tokoh masyarakat. Di sini bisa pejabat, ulama, kiai, pendeta, atau orang yang disegani dapat membantu pendidikan sesuai dengan proporsinya. Yang berikutnya adalah ciri dewasa. Dewasa mencirikan yang pertama dapat mandiri. Yang berikutnya berguna bagi orang lain. Juga dia bertanggung jawab dan dapat menghargai aturan norma. Yang terakhir, membantu. Artinya dengan ikhlas, berniat, baik, tanpa rasa terpaksa. Pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat tampil dewasa utuh 100%. Karena manusia cenderung ingin bergantung pada orang lain. Baik pimpinan, kekasih, istri, atau jika sudah kelak nanti tua, dia bergantung kepada anaknya. Inilah dampak dan hakikatnya sebagai makhluk sosial. Dan berikutnya kita juga bisa melihat banyak orang dewasa yang belum patuh pada aturan. Seperti menerobos lampu merah, kemudian yang terkini adalah aturan ganjil genap, hari ganjil genap tetap masuk, hari genap ganjil tetap masuk, dan lain sebagainya. Yang paling sering mungkin kita lihat adalah melawan arus dan tidak menggunakan helm. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Perubahan situasi pergaulan, pergaulan yang bersifat pendidikan. Seperti yang telah dicantumkan di atas, bahwa hakikatnya sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu di tengah-tengah kelompoknya, seperti keluarga dan teman-temannya. Sarat minimum situasi pendidikan adalah adanya guru dan siswa, atau anak dan pendidik, peserta didik dan pendidik. Hubungan guru dan siswa, dalam konteks biasa, disebut situasi pergaulan. Situasi pergaulan segera dapat berubah menjadi situasi pendidikan, bila muncul adanya keinginan secara sadar untuk merubah siswa, dan hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif. Contoh, dalam studi tour, guru dan siswa sering terlihat berkomunikasi secara akrak. Di sana muncul situasi pergaulan. Tetapi tiba-tiba guru melihat sesuatu yang kurang baik, misalnya bahasanya kasar, cara duduknya kurang sopan, menghina orang lain, dan lain-lain. Maka dengan segera guru menegur, menasehati, dan lain-lain. Berubahlah situasi pergaulan menjadi situasi pendidikan. Pergaulan pendidikan mempunyai dua syarat, yaitu ada usaha untuk mempengaruhi, dan pengaruh itu datang dari orang dewasa, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Dengan usaha pendidikan tentunya. Artinya, memberi bimbingan itu menjadi penting di sini. Dari urayan di atas, terdapat beberapa ciri-ciri pendidik yang perlu diketahui dan diperhatikan. Yaitu bahwa pendidik memiliki usaha atau prakarsa, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didiknya. Dan pengaruh itu, semuanya itu harus merupakan usahanya sendiri untuk mendewasakan dirinya. Artinya si anak yang benar-benar melakukan seperti itu. Sikap pendidik yang lain, dan perlu diketahui adalah menginginkan, menolak, memperbolehkan, melarang, mengharuskan, membiarkan, memberantas, dan memberi contoh. Sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Contoh, orang tua pasti punya harapan terhadap anak-anaknya, bukan? Keinginan seperti itu dapat disampaikan secara langsung atau melalui cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Yang berikutnya, menolak. Bila anak meminta atau menginginkan sesuatu yang tidak baik, berbahaya, atau menyimpang dari norma, maka orang tua atau guru pasti akan menolak. Memperbolehkan, apabila anak minta izin untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, maka umumnya guru, orang tua, atau masyarakat memperbolehkan. Melarang. Pada saat anak sedang atau akan melakukan kegiatan yang berbahaya, sebaiknya segera dilarang dengan alasan-alasan yang masuk akal. Mengharuskan. Untuk mengerjakan ritual keagamaan, seringkali anak perlu diharuskan dalam melaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Membiarkan. Aktifitas anak yang positif sebaiknya dibiarkan. Bahkan sedikit demi sedikit dikembangkan dan kemudian didukung supaya anak benar-benar menemukan potensinya. Bukankah mendidik itu menemukan potensi anak? Memberantas. Malas, tidak disiplin, buang sampah, sembarangan, adu domba. Nah, ini yang harus segera diberantas. Memberi contoh. Makan pada tempatnya, bicara yang sopan, bersikap sosial, dan lain-lain secara tidak langsung akan dicontoh oleh anak. Ingat, anak selalu gagal dalam menjalankan perintah orang tua. Tapi, dia tidak pernah gagal dalam meniru perilaku orang tua. Pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak dibesarkan atau sosiokultural. Termasuk di dalamnya kebiasaan, budaya, peraturan, adat istiadat, norma, dan lain-lain. Anak yang terbiasa hidup, teratur, atau dalam disiplin di keluarganya akan terbiasa melaksanakan disiplin di sekolahnya dan di masyarakat. Seperti mengenakan seragam, tepat waktu, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, mengapa anak atau manusia itu perlu dididik? Kita mesti pahami bahwa manusia itu mempunyai potensi dan perlu merealisasikan seluruh hakikat atau potensi yang ada di dalam dirinya. yang berikutnya, manusia ingin menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisinya. Yang berikutnya, manusia ingin dapat menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, manusia mempunyai atau selalu mempunyai keingin tahuan tentang segala sesuatu yang baru. Lalu, apa hasil pendidikan? Hasil pendidikan berupa perubahan sikap dan tingkah laku di mana perubahan sikap dan tingkah laku dapat berupa penambahan keterampilan, pengetahuan, cara bersosialisasi, menerapkan aturan, tata kerama, dan lain-lain. Berikutnya, proses pendidikan. Aktivitas pendidikan dapat digambarkan sebagai suatu proses sistem yang unsur-unsur atau komponennya adalah input, proses, dan output. Proses pendidikan merupakan kegiatan utama pengubahan input atau siswa menjadi output keluaran. Disinilah peran utama pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan, tidak hanya melihat hasil, tetapi justru yang penting adalah prosesnya. Ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan lainnya ada baiknya benar-benar diperhatikan. Anak didik yang hasil belajarnya baik, misalnya mendapat nilai 80, belum tentu karena adanya pemahaman tentang materi. Mungkin disebabkan adanya kecurangan-kecurangan dalam mengikuti tes atau guessing atau menebak dan kebetulan tebakannya itu tepat. Perubahan input menjadi output dapat disebut sebagai proses transformasi yang dapat digambarkan pada slide ini. Atau slide ini tampak bahwa proses transformasi sangat dipengaruhi oleh adanya instrumental input yang terdiri dari manusia, baik guru, orang tua, murid, maupun administrator. Berikutnya adalah metode yang dapat digunakan. Yang terakhir adalah material yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk belajar atau alat-alat pendidikan. Pendidikan dapat dilihat sebagai sistem di mana kita bisa tahu bahwa sistem itu adalah gabungan komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berinterfungsi untuk mencapai tujuan. Dikatakan bahwa berpikir sistem artinya memandang objek secara keseluruhan dan bagian-bagian sistematis dalam mencapai tujuan. Komponen ialah bagian dari sistem yang dapat dibagi menjadi komponen integral dan komponen non-integral di mana komponen integral merupakan komponen yang sangat mempengaruhi fungsi sistem dan non-integral yaitu komponen yang berfungsi sebagai pelengkap. Lalu apa yang dimaksud dengan supra-sistem? Apabila bagian dari suatu objek dipandang sebagai sistem maka keseluruhan yang ada disebut supra-sistem bila bagian dari objek disebut komponen maka keseluruhan yang ada dikatakan sistem contoh dalam pemerintahan apabila kementerian-kementerian dipandang sebagai sistem maka pemerintahan adalah supra-sistem apabila kementerian-kementerian dipandang sebagai komponen maka pemerintahan adalah sistem apa yang dimaksud dengan komponen pengajaran komponen pengajaran ialah bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berinterfungsi seperti yang telah saya katakan tadi yang berinterfungsi mencapai tujuan belajar yang terdiri dari tujuan tujuan pembelajaran tentunya materi metode media pengelolaan evaluasi pengembangan sarana guru dan siswa demikianlah video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat jika ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bagi Anda yang ikut mata kuliah ini dengan saya silahkan Anda bertanya di e-learning terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkatuh salam sejahtera buat kita semua